Sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, jangan lupa videonya di like dulu ya Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu Oke buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini kita akan membahas caranya menghitung atau menentukan jumlah serta ukuran anak tangga ya Dalam hal ini terkait dengan pembagian anak tangga Untuk ukuran anak tangga yang ideal sudah jelas ya, sekurang-kurangnya mengikuti ukuran telapak kaki kita ya Dan lahannya harus kita persiapkan mengikuti hasil dari pembagian anak tangganya tersebut Namun bagaimana jika lahannya itu sudah dibagi-bagi dan yang tersisa itu hanya di lantai bawah hanya 3,6 meter atau 360 cm Dan di lantai atas lubang void ini hanya 270 cm panjangnya ya Di sini sudah saya buatkan 3 buah gambar yang serupa tapi tak sama ya Jadi di gambar yang saya beri tanda A, B, dan C Ini ada yang berbeda Untuk yang A dan B ini lahannya sama persis Gambar yang ketiga ini saya sesuaikan ukuran anak tangganya agar bisa sama gitu Ukuran lebar anak tangganya ini sama Oke kita akan bahas satu persatu dari ketiga buah gambar ini Kita bahas dulu yang A ini ya, gambar yang A Jadi untuk gambar yang A ini apabila lahan yang tersedia itu di lantai bawah 360 cm lebarnya Dan panjang lubang void ini 270 cm mentok Nggak ada toleransi lagi Karena ini adalah tangga utama di bangunan rumah Jadi ukuran anak tangganya kita sesuaikan juga ya Di sini saya buat yaitu 80 cm Ini ketinggiannya sama ya 4 meter Dari ketiga buah gambar ini sama semua ya Ketinggiannya 4 meter Untuk gambar yang A ini dari ketinggian 4 meter ini saya bagi 19 Jadi ketinggian di setiap anak tangganya yaitu 21,1 cm Nah untuk di lantai bawah kenapa dibuat seperti ini Jadi jika di bagian sini ada dinding Ataupun sudah berbatasan dengan bagian-bagian lainnya Jadi ruang gerak atau akses naiknya itu bisa dari sini ya Bisa dari sini Dan untuk bordesnya ini dibuat flat 80 cm persegi 80 x 80 cm Dan anak tangganya ini 80 x 25 cm Ini untuk yang di bagian bawah ini ya Karena di bagian atas ini dari hasil pembagian Ini nggak mencukupi untuk dibuat anak tangga 25 cm Kalau dari hasil pembagian Karena dari hasil pembagiannya Ini dari 270 cm dikurangi 80 cm Sisanya yaitu 191,3 cm Plus minus ya Dan dibagi 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasilnya yaitu 23,8 cm Namun ini masih bisa kita akal-akali ya Jadi kita buat 25 cm Anak tangganya Ini pada saat finishing ya Jadi proses pembuatannya Pembagiannya tetap 23,8 cm ya Jadi harus dibuat tetap 23,8 cm Oke jadi nanti anak tangganya sedikit miring ya 1,2 cm kurang lebih Oke paham ya Jadi akan terlihat seperti ini Ini terlihat ya sedikit miring ya 1,2 cm Itu nggak masalah Dan yang dari bordes kedua menuju lantai bawah Atau bordes pertama Udah nggak perlu dibuat miring lagi Karena ini dari hasil pembagian sudah didapat 25 cm Jadi dari 360 cm ini Dikurangi 160 cm Sisanya 200 ya 160 itu bordes bawah ini Dan bordes atas ini 80 x 2 160 Sisanya 200 cm Dibagi 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hasilnya ya 25 cm Namun jika di bagian bawah bordes ini Akan dimanfaatkan menjadi toilet Atau kamar mandi Atau apapun Ini ketinggian yang didapat Hanya 189,5 cm ya Jadi jika lantai utama ini Tidak memungkinkan untuk diturunkan lagi Ini ketinggiannya kurang ya Karena hanya didapat 189 cm Plus minus Lalu bagaimana untuk mencapai ketinggian Melebihi 189,5 cm Ini pembagiannya bisa ditambah Pembagiannya menjadi 21 Dan anak tangganya jika tidak memungkinkan Untuk ditambah anak tangga ke arah Sini ya Maka solusinya adalah dibuat belah ketupat ya Dibuat belah ketupat Purdesnya ini Yang atas dan yang bawah juga dibelah ketupat Jadi kita bisa mendapatkan 2 buah anak tangga Jadi pembagiannya ini Bertambah 2 buah Menjadi 21 Pembagiannya Sama seperti yang gambar B ini Ini pembagiannya 21 Untuk gambar yang B Walaupun pembagiannya 21 Ini bordesnya tetap Flat 80 cm persegi Namun untuk di gambar yang B ini Ini penambahan anak tangganya Ke arah sini ya Ke arah 270 ini Jadi kita tambah 2 buah anak tangga Dan ukuran anak tangganya juga sama ya 80 x 25 cm Di bagian tengah ini 360 cm Sama dikurangi 80 cm bordes atas 80 cm bordes bawah Sisanya 2 meter Dibagi 8 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi anak tangganya 25 cm Jadi anak tangganya 25 cm juga Sama ya dengan yang A ini Lalu dari bordes kedua Menuju lantai atas Ini masih dengan ukuran Lobang void yang hanya 270 cm Jadi anak tangganya tetap Dari hasil pembagian ini 23,8 Dan bisa kita Buat menjadi 25 cm Seperti ini Oke ini sama Yang membedakan Hanyalah penambahan 2 buah anak tangga Di sini ya Di bagian bawah ini Dan pembagiannya ini 21 cm Jadi dari Ketinggian 400 cm Dibagi 21 cm Ini ketinggiannya Di setiap anak tangga Kita didapat 19 cm Plus minus Jadi ini lebih Lebih rendah ya Daripada yang A Karena yang A ini 21,1 Dan untuk gambar yang C Yang C ini Ini jika di lantai atas ini Masih ada toleransi Dan bisa ditambah Ukuran lubang voidnya ini Menjadi 280 cm Apa perbedaannya Gambar yang C Dengan gambar yang B dan A Untuk gambar yang C Ini Anak tangganya Sama dari hasil pembagian Sama 25 cm Oke jadi Anak tangganya Tidak dibuat miring Jadi dia tetap tegak Yaitu 90 derajat Karena dari 280 Dikurangi 80 cm Burdes Sisanya 200 cm Dibagi 8 1,2,3,4,5,6,7,8 Hasilnya 25 cm Jadi ini Anak tangganya Sama ya Atas 25 cm Tengah 25 cm Dan Dibagian bawah Juga 25 cm Dan Burdesnya Juga Sama Untuk ketinggian Dibagian bawah Burdesnya Jika pembagian Anak tangganya Seperti ini Ditambah 2 buah Anak tangga Dibagian bawah Ini Ketinggian yang B Dengan yang C Ini sama ya Jadi Plus minus Di permukaan bawah Burdes ini Akan didapat Ketinggian Yaitu 209,5 cm Lalu dari Ketiga buah Gambar ini Berapa ukuran Lobang void Yang harus dibuat Untuk menghemat Lantai atas Nah Ini jika kita Mengikuti Ukuran lahan Di lantai bawah Dan mengikuti Bentuk tangganya Ini kan Boros sekali ya Jadi voidnya itu Berukuran Kurang lebih 360 x 270 cm Untuk menghemat Lantai atas Ini kita bisa Menentukan void Yang harus dibuat Dengan cara Menjumlahkan Ketinggian anak tangga Ini ya Silahkan teman-teman Lihat di video Yang sudah pernah Saya buatkan ya Oke jadi Kurang lebih Seperti itu ya Jadi bagaimana Kita bisa menyesuaikan Ukuran Serta Jumlah anak tangga Jika lahannya itu Sudah ada Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati